Saudara, bulan suci Ramadan ini membuat pembuatan Al-Quran Braille meningkat. Setiap harinya dapat mencetak 500 hingga 1000 set Al-Quran Braille. Inilah suasana dipercetakan Al-Quran Braille di Sentra Wiataguna, Jalan Pajajaran Kota Bandung. Terlihat petugas sedang membuat Al-Quran Braille mulai dari pengetikan, penyetakan, hingga menjadi satu set Al-Quran Braille. Bulan suci Ramadan ini minat membaca Al-Quran saudara-saudara disabilitas meningkat. Percetakan tersebut dapat memproduksi 500 lebih Al-Quran Braille setiap harinya. Produksi Al-Quran dengan huruf Braille disalurkan ke seluruh Indonesia untuk penyandang tuna netra. Untuk prosesnya kita itu menentukan dulu jenis kertas yang akan dipakai. Kertas itu ada A3, kontinus pom sama A4. Nah untuk ketentuan menggunakan kertas masing-masingnya itu ditentukan dari atasan kami, apakah ini menggunakan kertas apa jenisnya itu. Yang kedua dari jenis materinya, terus kemudian ada proses pengalih huruf namanya. Dari buku awas kita diketik ke komputer, dari komputer kita bikin masternya, setelah master dibikin baru kita melakukan editing ke para tuna netra di sini sebagai editor. Tak hanya Al-Quran Braille, buku-buku keagamaan dan buku-buku sekolah juga dicetak di sentra percetakan Wiataguna ini. Bagi Anda yang membutuhkan Al-Quran, ikro dan buku tentang keagamaan secara gratis, bisa langsung menghubungi atau datang langsung ke sentra Wiataguna Kota Bandung. Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Berat Terima kasih telah menonton!